Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mencuci unit indoor AC Panasonic Nah, step pertama yaitu kita akan melakukan pembukaan atau membuka cover body pada unit indoor AC Panasonic Oke, disini pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita melepas di bagian filter udara Oke, jadi untuk melepas filter udaranya, disini kita buka covernya, tutup cover filter udaranya ya Nah, di bagian sebelah sini kita angkat, kemudian di bagian sebelah sana, di sebelah kanan kita angkat juga ya Oke, nah setelah dibuka seperti ini, ini filternya tinggal kita doang ke atas sedikit, kemudian tarik ke bawah Nah, disini filter udaranya kotor ya Oke, nah jadi disini sedikit tambahan nih, mungkin gak panjang durasinya Filter udara ini wajib teman-teman lakukan pencucian minimal itu 2 minggu sekali ya Tujuannya agak kotoran yang ada di filter udara ini tidak terlalu banyak Dan ketika ini jika kita tidak mencuci ini ya, dalam 2 minggu sekali, otomatis ini akan penuh dengan jebu Sehingga evaporatornya, ini evaporator ya namanya, evaporatornya ini nanti kotor Ketika evaporatornya ini kotor, otomatis AC akan menjadi kurang dingin Jadi, ini 2 minggu sekali, wajib kita cuci ya Kemudian untuk pencucian unitasi ini 3 bulan sekali Itu agar asik kita tetap kondisi dinginnya terjaga Oke, ini filter udara sudah dilepaskan Nah, selanjutnya disini kita akan melepas covernya Yang pertama, kita harus melepas di bagian baut-baut covernya Disini terdapat 3 baut cover dan 3 kuncian ya 3 kuncian di bagian cover atas Sekarang kita akan lepas bautnya dulu Oke, disini baut skrupnya sudah kita lepas Pokalnya ada 3 Sekarang kita akan membuka knob bagian atas ya Nah, ini teman-teman tutup agar mudah Untuk melihat knobnya Knobnya ada di bagian sini Satu Di tengah Dua Sebelah sini, tiga Oke, saya akan perdekat kameranya ya Nah, jadi knobnya itu ada disini ya Ini knobnya kita dorong kesini Nah, ini membuka Oke Kemudian yang tengah Ini kita dorong juga Oke, dia membuka Kemudian yang bagian sebelah sini kita dorong juga Oke, nah jadi ini sudah kebuka ya Untuk kuncian knob tengahnya Nah, ini knobnya Bagian atas sudah kebuka semua Ketika digunakan ya Oke, setelah knob Yang ada di bagian cover atas itu sudah kita buka tadi Sekarang baru kita akan copot Atau kita akan lepas covernya Nah, caranya itu gampang Tinggal kita tarik ke depan ya Nah, disini untuk melepas covernya ini Kita tinggal tarik kayak gini ya Oke Untuk melepas swingnya ini Disini teman-teman perhatikan dulu Dia selalu ada knob ya Ketiga-tiganya ini ada knob Nah, knob yang pertama itu Di bagian sebelah sini Nah Ini knobnya harus sama dengan yang bagian covernya Nah Kalau teman-teman kayak gini Otomatis gak bisa dilepas Jadi harus piring seperti ini Kita samakan posisinya Untuk knob yang ini Dengan yang bagian covernya Ini udah sama Kemudian Untuk bagian knob tengah Nah, ini knob tengah Teman-teman perhatikan tuh Disitu ada Ada Kancingan juga Pastikan pas Dengan kancingan bagian covernya ini Kemudian Untuk bagian knob yang sebelah sini Disini teman-teman bisa perhatikan Nah, itu Dia Posisinya Disini ya Mungkin saya akan lepas dulu Biar kelihatan jelas nanti disitunya Nah, untuk melepas ini Ini kita lepas dulu Knock bagian tengahnya Nah Seperti ini Ini udah lepas Maka dia akan Kayak gini ya Posisinya Nah Lengkung dia posisinya Baru disini kita paskan nih Untuk di yang Bagian sebelah Kiri Ketika udah pas Tinggal kita tarik seperti ini Sampai lepas Oke Setelah ini udah lepas Tinggal yang sebelah sini Nah, untuk yang sebelah sini Ini bisa ditarik dulu Nah Tarik Sampai lepas Kayak gini Oke Nah, ini sampai lepas Kayak gini ya Baru kita Posisinya Untuk mengeluarkannya itu Kita harus Putar kayak gini ya Sebentar ini Kita putar kayak gini Bisa Nah, biar videonya Kelihatan sih Nah Seperti ini Nah, itu kan pas tuh Baru disini kita tarik Nah, karena dia Posisinya Nah Posisinya itu Ini ada cantolan nih Kunciannya Jadi gak bisa kita langsung tarik Harus pas ya Dengan Kuncian bagian sini Nah Oke Disini sudah kita lepas Untuk swingnya Kita lanjut Untuk lepas Jalur Rel airnya Bukki Oke, di sini bot scrub sudah kita lepaskan Nah, di sini untuk mempermudah teman-teman bisa lepas dinamo swingnya ini Untuk melepas dinamo swingnya ini, teman-teman harus melepas untuk bagian sensor AC yang terlebih dahulu Agar nanti posisi O-Band kita bisa untuk membuka baut yang ada di dinamo swingnya Nah, untuk melepas sensor ini, teman-teman perhatikan dia ada knock ya Ada 3 knock, 1, 2, 3 Cukup lepas knock yang sebelah sini dulu Caranya kita pakai O-Band-min ya Kemudian kita lepas di picok sedikit lah Nah, seperti ini Ditarik ke sini ya Untuk sensornya ini, agar knocknya lepas Ketika sudah lepas sebelah, di sini tinggal kita geser ke kanan Sambil angkat ke atas, maka dia sudah lepas Nah, di sini untuk soketnya, teman-teman bisa lepas Oke, baru kita akan lepas untuk swing dinamonya Nah, udah kita udah bisa masuk Oke, swing dinamo sudah lepas Ini tinggal taruh di sini aja Yang penting dia nanti gak kena air ya Kita tutup, nanti pakai paneko Jangan lupa ya, teman-teman Sebelum melakukan, membuka cover seperti ini Listrik AC-nya dimatikan atau MCB-nya Nah, di sini untuk listrik AC-nya emang masih terpasang Tapi, untuk MCB-nya yang biasa ada MCB di depan kamarnya itu Nah, itu saya sudah matikan Jadi, ini gak ada arus keung sudah Oke, yang pertama-tama yang harus kita lakukan Jadi, ini kita harus melepas knock ke bagian tengah dulu Di sini ada knock bagian tengah ini Cara melepasnya tinggal kita tarik ke sini Maka, dia sudah lepas ya Ini sudah lepas Kemudian, untuk yang sebelah sini Ini juga sama Kancian, kuncian itu ada di sini ya Nah, di bawah ini ada kuncian Jadi, tinggal kita tarik aja Nah, seperti itu Kemudian, untuk pergian sini juga Nah, sudah lepas Ketika sudah lepas seperti ini Kita dari sebelah sini ya Dari sebelah kanan Dari sebelah kanan kita akan melepasnya Untuk melepas ini Bentar, di sini posisinya masih ada yang nyangkut ya Ada yang nyangkut di bagian jalur airnya ini Kalau teman-teman bisa melepas jalur airnya ini Setelah pembuangan airnya itu dari sini Teman-teman bisa lepas Lepas aja kayak gitu Tapi, kalau kesusahan Teman-teman bisa lepas aja langsung seperti ini Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah Seperti ini pelan-pelan ya Kemudian, dari sini juga Ini kita lepas Tarik ke bawah Terus pelan Nah, dia sudah lepas Tapi, dia masih nyangkut Dia masih nyangkut Karena ada selang pembuangan yang terpasang di bagian jalur airnya Nah, untuk melepasnya itu Di sini teman-teman bisa pegang yang ini Kemudian pegang selangnya Baru teman-teman tarik pelan-pelan Nah, kalau keras seperti ini Kenapa keras? Karena di sini posisinya ini belum pernah Dilepas jalur airnya ya Jadi, ini masih keras Oke, di sini saya akan ambil obeng dulu Video melalui jarak dekat ya Nah, di sini posisinya Nah, teman-teman bisa perhatikan Dia masih nempel banget Jadi, teman-teman bisa Buka Lepaskan selang itu Menggunakan bantuan obeng ya Jadi, di sini posisinya Kita dorong seperti ini ya Nah, ini dorong Selang ini kita dorong pakai obeng min ya Bagusnya Mengeliling Jangan cuma satu sisi Kalau cuma satu sisi Nanti dia sobek Jadi, harus mengeliling ya Dari sebelah sini Kemudian Dari sebelah sini juga Oke, ini mungkin saya akan lepas dulu Kita video dari bawah ya Karena posisinya di sini Saya susah Kerja Kerja tangan satu ya Oke, di sini sudah lepas Jalur airnya Oke, jadi sebelum kita mencuci unitase-nya Pastikan nanti Dibasangkan ibu Untuk menutup ya Untuk menutup jalur Kelistrikannya Oke, di sini kita pasang seperti ini Oke, nah Itu pastikan sudah ditutup Kemudian Di sini saya akan jelaskan Untuk pencucian Di bagian evaporatornya Pastikan teman-teman Melakukan pencucian Di bagian atas dulu Bagian atas Nyuci-nya itu Pastikan Ini kan ada Pipa evaporatornya ya Pipanya Ini pipa Ini sirip Nah, kotoratnya itu Pasti dia Sering menempel Di bagian siripnya ini Nah, jadi kita Nyemprotnya itu Harus Merata ya Dari atas Kita semprot Sampai untuk sini Kemudian Lanjut ke bawah Nah, kita nyemprotnya Seperti itu ya Semprot lagi ke sini Terus sampai Ke bawah ya Sampai ke bawah Kalau sudah Kemudian Di bagian Sini Nah, ini baling-balingnya Kipas Kipasnya Nah, ini disemprot juga Semprot Kemudian Setelah ini sudah disemprot Kita semprot lagi nih Dari atas lagi Pembilasan ya Kita semprot lagi Sekali lagi Dari atas Selesai pembilasan Nah, baru Itu sudah selesai pencuciannya Untuk bagian E-poporatornya ini Setelah E-poporator sudah selesai Dicuci Disini Untuk jalur Pembuangan Ini harus disemprot ya Kita semprot Agar Lendir-lendir Atau kotoran Yang berada di Selang pembuangan ini Dia bersih Oke Nah, jadi Pastikan nanti Untuk pencucian E-poporator Semuanya bersih ya Tidak ada Tersisa kotoran Karena kalau masih ada Kotoran Tersisa Itu akan membuat Asi kita menjadi kurang dingin Oke, disini saya akan memasang plastiknya terlebih dahulu ya Oke, jadi disini Saya akan memasang plastiknya Nah, untuk memasang plastik ini Usahakan Di bagian ini Di bagian ini Dia benar-benar Masuk di bawah Seperti ini ya Nah, masuk di bawah Seperti ini Oke, dia masuk Seperti ini Nah, ini masuk ya Tujuannya dia masuk Seperti ini Agar nanti ketika kita Kita mencuci Airnya itu tidak Merambas Merembas Ke dinding ya Kalau ini tidak Masuk seperti ini Atau kita mencuci Masang plastiknya Seperti ini Maka otomatis Airnya itu akan Merembas lewat dinding Bagian belakang sini Sehingga nanti Kita mencucinya Ada basah ya Jadi ini harus Benar-benar masuk Seperti ini Nah, ini ketika Sudah masuk Kita tahan Kemudian Lalu kita pasang Seperti ini Kemudian Lampung Dekarik Menarang ke Sebaiknya Bersambas Dekarik Bersambas Dekarik Dekarik Bersambas Dekarik Dekarik selamat menikmati oke disini sudah terpasang plastiknya baru kita akan melakukan pencucian atau kita akan semprot ya bagian operatornya oke jika kita mencuci jangan lupa disini alat yang kita gunakan harus memadai ini kita menggunakan nevel bengkok agar mudah saat melakukan pencucian selamat menikmati oke oke jadi setelah pencucian unit AC sudah selesai saatnya kita akan memasang covernya kembali nah untuk memasang cover ini ini itu kebalikan dari saat kita melepas cover covernya nah pertama-tama kita akan memasang jalur air ya pasang untuk selangnya dulu ya jadi kita paskan selangnya oke setelah pas tinggal dorong aja pelan-pelan sambil ditahan bagian belakang bagian belakang selang oke sudah masuk disini bagian ujung sana pastikan dia masuk dulu locknya sambil ini ditekan ke bawah ya seperti ini oke kita pastikan lagi oke disini itu sudah siap masuk nah baru kita akan pasang yang bagian sebelah sini nah untuk pasang yang di area sini usahakan di bagian sebelah kiri sebelah kiri ini dia pas ya locknya kemudian ketika pas baru kita akan dorong pelan-pelan ke atas nah pelan-pelan sampai pas ya kalau sudah pas dorong nanti knocknya akan masuk sendiri dan yang ini juga tinggal angkat dikit baru dorong sampai dia knocknya terkunci nah yang sebelah sini tinggal didorong sampai knock yang disini terkunci juga ya oke setelah ini sudah dipasang saya akan pasang dinamo swingnya dulu ya selamat menikmati oke setelah ini sudah dipasang kita pasang sensornya pasang soket oh jangan lupa ini soketnya di-cube dulu ya siapa tahu ada airnya oke baru kita pasang soketnya sudah nah disini teman-teman catolin dulu dari atas dari atas kalau ada teman-teman dorong ya oke kita terpasang sekarang kita pasang untuk baut dialog airnya ada dua baut ya satu dan disini satu ochis dua 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 Oke, setelah bawatnya sudah dipasang Sekarang saya akan pasang swing-nya ya Oke, pertama masuk Kemudian paskan sampai dia benar-benar nontok ke sebelah kanan Baru di sini, ini ditekuk seperti ini ya Ini ditekuk Nah ini ditekuk, baru paskan di knock sebelah kiri Kalau sudah, pas, biarkan dia masuk Kemudian untuk bagian tengah tinggal teman-teman dorong saja seperti ini Paskan sampai dia pas Nah, maka dia akan masuk ya Jadi sudah selesai Sekarang kita akan pasang cover-nya lagi Kita buka seperti ini Nah, baru paskan Paskan ini biar masuk dulu Kalau sudah masuk, baru kita paskan seperti ini Nah, setelah pas seperti ini Ini tinggal dorong saja seperti ini Agar knock yang bagian bawah masuk Oke, sudah masuk Kemudian bagian atas kita dorong Kita turun dulu ini Ini kita dorong Baru kita kancing ya Untuk knock bagian atas ini Kita kancing Nah, geset ke tangan Kancing Sudah kita kancing Kunci knock bagian atas Lalu kita buka Ini ketika ditarik, sudah tidak bisa ya Nah, karena sudah terkancing Tapi kalau teman-teman tarik seperti ini bisa Berarti kancingannya belum pas ya Selanjutnya disini kita akan Pasang untuk baut Cover-nya Ada dua ya Eh, ada tiga Satu, dua, tiga Oke, setelah sudah Kita pasang bleter udaranya Nah, usahakan di bagian kiri dan kanan Ujungnya ini Itu menopang di bagian lengkungan ini Baru di dorong seperti ini Angkat, paskan lock-nya Jadi ini sudah selesai untuk proses Cara mencuci Eh, cara membuka cover-nya dan cara mencuci-nya Semoga video ini bisa membantu teman-teman Dalam melakukan pencucian diuritasi panasonic Dengan tipe CS JN 9 WKJ WKJ ya Oke, terima kasih sudah menonton video ini Salam sukses Bersambung Terima kasih.